Pemirsa Musawarah Nasional Persatuan Tenis Lapangan Indonesia di Kota Banjernasin mengagendakan pemilihan Ketua Umum Pelti terbaru. Sementara itu pada Munas Pelti diharapkan Ketua Umum terbaru mampu mencetak wasit berskala internasional asal Indonesia. Musawarah Nasional Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau Pelti tahun 2017 di Kota Banjernasin dibuka langsung Kepala PPI Konkemenpora Edi Nurinda di salah satu hotel berbintang di Banjernasin Jumat 24 November. Pada Munas Pelti ini Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris mengharapkan mampu menghasilkan kepengurusan baru dengan program kerja yang lebih baik dan mengangkat prestasi atlet Kalimantan Selatan bahkan nasional di kancah internasional. Pemprov dalam hal ini Pak Gubernur mengharapkan dengan dilaksanakan Munas di Banjernasin di Bokota Projek Kalimantan Selatan kita berharap bentuk pertama yang kita harapkan bahwa Munas ini menghasilkan kepengurusan dan program yang tentu lebih baik bagi dari waktu-waktu sebelumnya. Terus yang kedua kita berharap bahwa program-program Pelti yang akan datang tentu bisa mengangkat lebih banyak lagi prestasi olahraga, tenis khususnya khususnya bagi Pelti atau atlet tenis di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi Pelti Kalimantan Selatan menyatakan pada Munas yang mengagendakan pemilihan kepengurusan baru ini Kalimantan Selatan tidak mengirimkan calon kandidatnya untuk bertarung dalam pemilihan Ketua Umum Pelti Pusat. Ya kalau sementara ini memang kita tidak punya calon gitu ya dari daerah kita, ya kemungkinan kita akan menemukan calon-calon yang sekarang ini kelihatannya mau bertarung gitu kan mana calon-calon itu ya kita harapkan itu benar-benar punya komitmen untuk meningkatkan prestasi tenis gitu kan lebih banyak nanti menanggapkan di benar-benar tornamen sehingga kan prestasi tenis kita bisa mengingati. Dalam Munas ini selain membahas masa depan Pelti juga diharapkan mampu menjadi ajang promosi pariwisata daerah khususnya kota Banjarmasin sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat lokal. Munas ini berlangsung dua hari mulai tanggal 24 hingga 26 November mendatang. Erwin Yudanwari, Banjar TV Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Umum Pelti Pusat Wibowo Suseno Nowiawan saat pelaksanaan Munas Pelti di Banjarmasin Jumat 24 November. Hal ini diutarakannya karena melihat wasit asal Indonesia yang masih belum banyak mampu meraih lisensi sebagai pemimpin pertandingan berskala internasional. Kendala terbesar dihadapi wasit asal Indonesia soal kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris. Untuk itu Ketua Pelti Pusat yang akan meninggalkan kepemimpinannya mengharapkan Ketua Umum Pelti terbaru mampu mewujudkan hal tersebut di samping mencetak atlet yang berprestasi terlebih Indonesia akan menghadapi Asian Games 2018 mendatang. Karena selama ini saya terlalu fokus ke pemain jadi wafi, wasit dan juga mesti diberdayakan juga karena ada seribuan pertandingan futures internasional ini. Kalau wasit-wasit kita bisa ambil bagian itu lumayan. Wibowo menambahkan dirinya tidak akan maju pada pemilihan Ketua Umum Pelti saat ini lantaran adanya kesibukan dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu saat ini ada dua kandidat calon Ketua Umum yakni IRJN PUPR Rildo Anada Anwar dan juga Direktur Utama PT Persija Jakarta Gede WDAD. Erwin Yudanwari, Banjar TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.